Intro Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima permoran pasangan calon Yusuf Siregar, Robi Agusman Harahat dalam sengketah hasil pilkada Kabupaten Tapanuli Selatan. Demikian dinyatakan Mahkamah Konstitusi dalam sidang pengucapan putusan yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman. Hakim Konstitusi Daniel Yusuf Mikvoeh yang membacakan pertimbangan Mahkamah mengatakan Permohonan pemohon yang diajukan secara daring telah melewati tenggang waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena permohonan diajukan melewati tenggang waktu, Mahkamah menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Sebelumnya, dalam sidang pendahuluan untuk memeriksa permohonan pemohon, pasangan calon Yusuf Siregar, Robi Agusman Harahat, menjelaskan kepada Penil 2 Majelis Hakim yang dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto bahwa hasil penghitungan suara pilkada Tapanuli Selatan dihasilkan melalui kecurangan. Menurut pemohon, pasangan calon doli putra parlindungan Pasar Ibu, Rashid Asaf Dongoran, telah melakukan pengerahan aparatur sipil negara dan terjadi sejak awal kampanye. Menurut pemohon, pengerahan itu terjadi karena pasangan doli Rashid memiliki hubungan kekerabatan dengan Bupati Tapanuli Selatan saat ini. Pemohon juga mendalilkan adanya intimidasi dari aparatur desa kepada warga untuk memilih pasangan doli Rashid. Terhadap persoalan itu, pemohon mengaku telah membuat laporan kepada Bawaslu, namun tidak ditindak lanjuti. Ilham Riyadi, Hamdi, MKTV News melaporkan. Terima kasih telah menonton!